Intro Hai Sidoltober Dalam video kali ini Sidoltober akan mengajak kalian berpetualang ke alam liar Selama jutaan tahun hewan predator telah mengembangkan mekanisme pertahanan melawan predator lainnya Mereka memiliki insting berburu dan daya kekuatan yang bisa dengan mudah melumpuhkan mangsa barunya Mereka menjatuhkan mangsanya dengan cara mencengkeram rahang dan insting menyerangnya Dengan kesinggapan mereka bisa menjadi predator terkuat yang merajai alam liar Penasaran seperti apa? Mari tonton terus video ini sampai habis Kudanil menjadi salah satu hewan yang paling mematikan di dunia Hal ini terbukti karena di Afrika kudanil dapat membunuh 500 orang dalam setahun Bahkan kudanil tercatat sebagai hewan predator yang lebih mematikan daripada singa Meskipun kudanil merupakan hewan herbivora, tapi kudanil akan menjadi lebih agresif jika ia merasa terancam Hewan yang terlihat tenang dan lembut ini ternyata dapat membuka mulutnya hingga 180 derajat lebih Gak hanya itu saja sih, ternyata kudanil juga memiliki kekuatan gigitan yang sangat kuat Yakni hingga 2000 PSI Kekuatan gigitan ini merupakan 3 kali lipat gigitan daripada singa Gak heran ya guys, jika gigitannya mampu membelah buaya menjadi dua bagian JARAPA Salah satu hewan herbivora yang memiliki banyak pertahanan adalah jerapa Jerapa muda memang terbilang lebih rentan daripada jerapa dewasa Hal ini sudah terbukti, jerapa dapat mengalahkan singa dengan sekali tendangan saja Iya, aset paling berharga bagi jerapa adalah kaki jenjangnya Kaki panjang yang ia miliki dapat memberikan tendangan mematikan bagi para lawannya Tingginya bisa mencapai 5,7 meter atau 3,3 meter hingga kebahu Predator seperti singa bakal sangat kesulitan menyerangnya Karena mereka harus melompat sangat tinggi untuk bisa menggigit lehernya Selain sangat tinggi, jerapa ternyata juga punya bobot yang menakjubkan Jerapa jantan bisa mencapai berat 1,9 ton Sedangkan jerapa betina 1,1 ton Jelas, butuh perjuangan ekstra keras untuk bisa memangsa hewan seberat itu Zebra Zebra merupakan salah satu hewan dengan warna bulu yang unik Iya, garis hitam putih pada bulunya membuat Zebra menjadi salah satu hewan yang mudah diingat Nggak hanya memiliki kulit yang unik, ternyata Zebra juga mempunyai jiwa sosial yang kuat Dan keahlian bertarung yang luar biasa Tak ayal jika mereka kerap melindungi sesama kawanannya dari serangan predator Seperti Cita, Hena, dan Macan Tutu Saat merasa terancam, Zebra akan menghadap setengah lingkaran dan bersiap untuk segera menyerang Terutama bila dalam satu kawanan itu ada yang terluka Maka kelompok Zebra akan menyerang bersama predator yang lapan Babi hutan Babi hutan memang bukan termasuk hewan yang agresif Tapi jika ia diusik, babi hutan akan menggunakan gigi taringnya yang tajam untuk melukai para predator Saat hewan predator mulai mengusiknya, tanpa ampun, babi hutan akan merusak dengan gadingnya Bahkan singa sekalipun harus tetap waspada dengan babi hutan jika tidak mau mati konyol Gerbau Afrika Gerbau Afrika adalah salah satu mamalia darat khas benua Afrika Penampilan mereka sangat ikonik dengan ukuran tubuh yang besar, warna hitam legam dan tanduk besar di kepala mereka Gerbau Afrika dikatakan 4 kali lebih kuat dan kokoh daripada lembu Meskipun gerbau Afrika menjadi incaran banyak hewan predator di Afrika Tapi melumpuhkan mereka juga tidaklah mudah Gerbau Afrika jantan bisa mencapai berat 835 kg Sedangkan betinanya 500 kg Jelas, dengan bawa tersebut akan menyulitkan hewan manapun memangsa mereka Kedua, tentu saja tanduk mereka yang besar dan bisa mematikan jika dipakai untuk menyerang balik pemangsa Ketiga, kerbau ini hidup berkelompok Bada Siapa yang tak kenal dengan bada? Bada bercula ini lebih suka menyendiri dan ketenangan Apabila ia terusik dan marah, maka ia akan menyerang apapun dan melakukan kerusakan besar Hal ini memang bukanlah hal yang mustahil ya guys Karena selain memiliki tubuh yang sangat besar dan kulit yang kebal Bada juga memiliki tanduk yang sangat mematikan Hal ini menunjukkan jika badak tidak akan takut dengan predator apa saja Landak Landak merupakan hewan pengerat yang memiliki rambut tebal dengan berbentuk duri tajam Hewan ini ditemukan di Asia, Afrika, maupun Amerika dan cenderung menyebar di kawasan tropika Landak merupakan hewan pengerat terbesar ketiga dari segi ukuran tubuh setelah kapibara dan berang-berang Meski memiliki duri yang sangat tajam, landak bukanlah termasuk hewan yang agresif Karena mereka akan menyerang jika merasa terancam Jika landak merasa terancam, mereka akan mengertakkan giginya Dan mengeluarkan bau kimia yang menyengat untuk memperingatkan para predator Namun jika para predator tetap menyerang, landak akan membalikan punggungnya Mengangkat duri dan mencambuk dengan ekornya So, jika sudah begitu, duri landak dapat dengan mudah membunuh singa dengan menusuk jantungnya Nah itu tadi guys, beberapa mangsa yang bisa menjadi pemangsa mematikan Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton